Shalom warga kerajaan, selamat pagi, kita berjumpa kembali pagi hari ini di tanggal 9 Februari Sudara pembacaan Alkitab Tahunan kita hari ini dari keluaran pasal yang ke-21 dan pasal yang ke-22 juga 1 Petrus pasal yang ke-3 Sudara saya ingin membagikan sesuatu bagi kita hari ini dari 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-12 Mungkin saya berbicara pagi hari ini kepada sudara yang sedang bergumul akan sesuatu Sudara yang sedang ada dalam permasalahan, permasalahan kehidupan yang mungkin tidak dapat sudara sampaikan kepada orang lain Saya ingin membacakan satu ayat yang adalah ayat pembacaan kita di hari ini dari 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-12 Demikian firman Tuhan Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong sampai situ dulu Sudara kita harus datang pada Tuhan dengan satu keyakinan dengan satu kepercayaan bahwa Tuhan lah kebenaran kita Kristus lah yang menjadi kebenaran kita Kita benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan kita Kita benar karena Kristus yang menjadi kebenaran kita Waktu kita datang dengan mengaku bahwa ya kita ini terbatas kita ini penuh dengan kelemahan tapi Kristus yang menjadi kebenaran kita Kita dibenarkan karena apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita di kayu salib Jadi waktu kita datang kepada Allah Kita bukan datang sebagai orang yang berdosa Bukan sebagai orang yang bersalah Kita datang sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena Yesus Kristus Tuhan kita Sudara kita percaya bahwa Tata Tuhan itu tertuju kepada kita Orang-orang yang terus mengakui bahwa kita ini ada sampai hari ini Kita benar sampai hari ini Bukan karena kebebatan kita Bukan karena apa yang kita perbuat Tapi semata-mata karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus Yang sudah meneguh setiap kita dari dosa dan pelanggaran Dan kita percaya bahwa Tuhan yang memperhatikan kita Dia bukan hanya mengarahkan matanya untuk melihat kita Tapi dia juga memberikan telinganya untuk mendengarkan setiap doa-doa kita Sudara mungkin kita berdoa begitu lama Dan sepertinya ada banyak pemikiran di dalam hati kita Bahwa jangan-jangan Tuhan tidak mendengarkan doa kita Saya ingin menguatkan Sudara pagi hari ini Bahwa Tuhan itu mendengarkan Bahkan Tuhan mau melakukan sesuatu bagi setiap kita Jangan berhenti berdoa Sudara Kita berdoa karena kita percaya Bahwa dia Allah yang mendengarkan setiap doa kita Dan dia tidak hanya mendengarkan Dia bahkan melakukan sesuatu bagi kita Mungkin kita berhenti berdoa Tentang sesuatu yang kita gumuli Tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita doakan Dia adalah Bapak yang baik Yang menyediakan pertolongan tepat pada waktunya Tetapi di bagian terakhir dari ayat ini dikatakan Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat Sudara kita bersyukur karena Tuhan itu adil Sudara dalam memutuskan segala sesuatu Waktu kita ini mengakui bahwa Kita ini dibenarkan hanya oleh anugerahnya Itu diumpamakan seperti perbuatan baik Tapi waktu kita merasa kita benar dengan kemampuan kita sendiri Bahwa karena kita sudah melakukan banyak hal Sehingga kita merasa cukup perbuatan baik kita Untuk kita dibenarkan di hadapan Allah Sebenarnya itu adalah perbuatan yang jahat di hadapannya Dan Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang benar dan berkenaan Apa yang baik di hadapannya Yaitu menyerahkan kehidupan kita Mengakui keberadaannya sebagai juru selamat kita Pada saat itu Tuhan akan memberikan kepada Sudara dan saya Damai sejahtera Sudara kalau kita tahu siapa yang menjamin kehidupan kita Kalau kita tahu pribadi seperti apa yang menjamin keberadaan kita Maka kita akan berjalan dari hari ke sehari Dengan penuh kepercayaan Dengan penuh keyakinan bahwa dia Allah yang ada bersama dengan kita Dia Immanuel Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan Bahkan dia menyediakan pertolongan tepat pada waktunya Mungkin jawaban Tuhan tidak seperti yang kita mau Tapi yang pasti Tuhan melakukan sesuai dengan rencana Dan kehendaknya bagi setiap kita Saya rindu berdoa bagi setiap kita di pagi hari ini Saya percaya bahwa mau masuk ke akhir pekan ini Berkat dan kemurahan Tuhan tercura bagi saya dan Sudara Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Tetap jadikan dia sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita Tetap arahkan hati kita Untuk terus bersandar pada kasih setianya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat pagi ini Bersyukur buat anugeran Kasih setia yang berlimpah buat setiap kami Hamba berdoa menyerahkan anak-anakmu dalam tangan Tuhan Apapun yang sedang kami gemuli Apapun yang sedang kami usahakan hari ini Kami percaya bahwa di dalam tanganmu hidup kami ya Tuhan Dan kami tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat itu Menggenggam hidup kami Sehingga tidak ada yang perlu kami takuti Kami tahu bahwa sekalipun badai bergelora di tengah kami Di sekeliling kami Kami percaya bahwa mata Tuhan tertuju pada kami Dan telingamu selalu mendengarkan perkataan kami Doa kami, permohonan kami Dan Tuhan kami tahu engkau melakukan sesuatu bagi setiap kami Terima kasih Bapak Berkat membagi setiap kami sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kaya berdoa Amen Puji Tuhan Selamat beraktifitas Bapak Ibu Sedara Tuhan Yesus berkati Selamat berkati Selamat berkati